Intro Mohon maaf izin bertanya Buya Dalam pembahasan tadi disebutkan tiga hal yang dimaafkan oleh Allah SWT Di antaranya kekeliruan, lupa, dan yang dipaksakan Keliruan maksudnya tidak sengaja Sengaja Buya bagaimana, apakah dimaafkan juga dengan ketertipuan seseorang hamba Yang dijadikan indah oleh setan, perbuatan buruknya, dan kadang dihias dengan amal baik Sehingga tidak disadarinya Contoh kasusnya sering disampaikan dalam silsilah panjang gajian Buya Yahya Misalkan, misalnya ada seseorang yang tertipu dengan amalnya yang banyak Sedekah yang banyak, tapi belum memberesin urusan ribahnya Kedua, misalkan ada seorang yang ahli jikir Sambil menjaga toko tanpa disadari, matanya melihat yang diharamkan Kemudian seorang bapak-bapak yang rajin ibadah, itikaf, hadir majlis Tanpa disadari dalam mencari nafkah, malas, malas bekerja atau mulutnya tajam Ada juga seorang ibu-ibu yang rajin keliling menghadiri majlis Menghadiri maulid, tapi tanpa disadari saat di rumah Suka ngebentak, kasar pada anaknya, ngeluh-ngeluh Sampai dalam kemudian kepada suaminya Dan masih banyak lagi contoh-contohnya Mohon maaf penjelasannya, mohon penjelasan dan doanya Buya Karena kami merasakan sangat kerepotan sekali Dalam menghadapi soalan ketertipuan yang tanpa kami sadari ini Rilai Taufik, Walidaya, Waalaikum Assalamualaikum Wr. Wb Orang tertipu bukan orang lupa Orang tertipu itu sadar dia melakukan Orang tertipu bukan orang lupa Kalau lupa dia tidak ingat sama sekali Kalau orang tertipu memang dia tidak tahu Maka dia dimaafkan tertipu, dia tidak tahu Tulisannya gede Sate kambing muda Pakai kopiah putih yang jualan Di dalamnya ada kaligrafi banyak Tak tahunya daging babi Tidak dosa anda Itu tertipu beneran Itu tertipu Akan tetapi Karena tidak tahu dia Cuma Yang anda ceritakan bukan untuk tertipu Coba ternyakkan Apakah benar bentak ibu misalnya Ya dia tahu itu haram Ayo Ngomong jelekit Dia tahu itu haram Ya tidak ada maaf begitu Dia bukan tertipu dia Tidak ada tertipu Kalau Rasulullah Nabi bersabda Kalau kau jelekit sama tetanggamu dapat pahala Ya itu tertipu kamu ditipu hati Enggak ini anda Nyelekit Nyelekit siapa mengatakan kebaikan Itu tidak tertipu bukan itu Itu terjerumus itu orang Jadi kalau orang tertipu tidak tahu Beda Tidak ngerti Fatwa ulama Anda tertipu ditipu ulama Dikatakan boleh padahal itu haram Tidak dosa anda Ulama yang tanggung jawab Tapi yang anda ceritakan itu adalah Bukan tertipu Anda menyadari betul Nah masalahnya saya kepleset dalam arti Tiba-tiba hawa nabas saya mengikuti Contoh Bersedekah dulu Sementara utang belum diberesi Jika kemarin kisahnya itu bisa saja Itu contoh yang tidak Yang bisa dimaafkan karena misalnya tidak ngerti Sebab apa Sedekah adalah kebaikan Bayar utang sebuah kewajiban Cuma dia tidak sadar betul saat itu Bukan tertipu Dia tidak sadar memang Tidak ngerti kalau harus begitu Tidak ngerti mana prioritas Orang yang semacam ini dimaafkan dong Dimaafkan tidak ngerti Karena tidak mengerti memang Kalau seharusnya saya bayar utang duluan Jadi bukan ini Dia sadar kok Dua-duanya kebaikan kok Bayar utang baik Itu baik Cuma dia salah pilih saja Ini bukan kasus Apalagi yang disebutkan tadi Perempuan Atau melakukan Sambil bekerja misalnya Kerja di toko Tasbian Subhanallah Solawatan Sambil melihat aurat Yang jualan di depan Nah Ini bukan tertipu Ya kan Coba kalau ditanya Melihat aurat haram atau tidak Haram Ya sudah Berarti sebetulnya Dia tidak melatih kesadarannya Dia ngerti haram Dia kelihatan kok haram Kamu melakukan haram enggak Berbeda dengan yang makan Sate babi Dibilang sate kambing Haram ini tahu enggak Ini haram Enggak Ini kambing kok Nah Coba Ini haram enggak Oh iya Pasti gitu kan Berarti sebenarnya dia sadar Oh ya Allah Tinggal dikisir kursinya Jadi beda Kemudian Kalau sudah bisikan setan itu halus Enggak sadar setan itu Enggak seperti manusia Manusia serem Mengerayunya Enggak mengancam Kalau setan adalah ringan Membisikkan di hati kita Dia berkomunikasi dengan Hawa nafsu kita Nah sehingga kita melakukan Kejelekan Jadi sangat beda dengan Nisian lupa Ketidak mengertian Tidak tahu itu sangat beda Dengan Yang disediakan Dia itu tahu betul Bahkan Waktu Anda bertanya itu Tahu bahasa itu semuanya salah Kan gitu kan Kecuali Anda bertanya Buya itu salah enggak Misalnya begini Buya Saya sudah telanjur Sedekah Tapi saya belum Bayar utang Sudah kamu lakukan Sudah Oh ya Yang lalu biar berlalu Dapat pahala Cuma ke depan Bayar utangnya ya Itu Dan dia tidak tahu betul Hukumnya Dia sudah dengar pengajian Tahu dong setelah itu Berbeda Seperti itu Makanya pemahaman tentang Nisian Mukroh Dan juga Yang disebutkan Khotok Khotok itu salah Atau tidak sengaja Itu harus Harus betul-betul Difahami dengan benar Supaya orang Tidak cari pembenar Di saat melakukan Sesuatu ketidakbenaran Ini kan repot Cari pembenar itu adalah Apa Sebetulnya dia sadar Itu tidak benar Cuma dia cari alasan Untuk membenarkan diri Itulah Orang yang tidak insam Bahkan dikatakan Dosa Paling dosa itu Ya orang berdosa Tidak merasa Berdosa Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. S.A.W.